Tips menulis ala saya, karena saya ini seorang ibu rumah tangga yang juga punya aktivitas juga bersama buah hati, kemudian juga saya seorang survivor kanker yang juga saya harus melakukan banyak seksi pengobatan dan terapi, jadi memang saya sebisa mungkin punya jadwal tersendiri ya, karena saya memang tidak mungkin harus full mengetik seperti orang lain pakai laptop di depan itu berjam-jam, karena memang kayaknya waktu juga tidak memungkinkan, jadi saya memanfaatkan teknologi, misalnya saya pakai HP, memang HP saya sengaja memilih yang smart HP ya, dan arti dia juga bisa ada notes-nya, saya juga bisa komunikasi email segala macam, nah jadi saya memang kalau lagi kondisi sesibuk apapun, saya bisa tuh sebentar megang HP seperti itu, dan memang saya ada waktu-waktu khusus juga, saya tidak mungkin pada saat lagi main sama anak-anak saya megang HP, pasti rebutan biasanya, jadi saya biasanya kalau udah malam, terus juga kalau pagi sama sekali seperti itu, cuma saya memang mengkondisikan tiap hari saya harus nulis, karena gimana pun juga seorang penulis, kalau dia, dia tidak, dia mengaku penulis kalau dia tiap hari nggak nulis, itu kayaknya ya nulisnya jadi nanti jadi garing seperti itu, jadi saya memang ada waktu-waktu khusus, paling nggak nggak full satu jam misalnya, bisa lima menit atau berapa gitu, jadi memang saya juga ada nyiapin buku khusus, jadi memang kalau misalnya lagi sibuk apapun, saya keluarin tuh bukunya, oh ada ide ini nih, saya tulis seperti itu, jadi segala sesuatunya memang saya kondisikan dengan aktivitas saya, jadi kayaknya kalau misalnya orang bilang nggak ada kesempatan nih buat nulis kayak ibu rumah tangga sepulis saya itu, bisa kita harus nyiasati, jadi yang saya pikir itu juga dilakukan sama teman-teman penulis yang lain, seperti itu. Terima kasih telah menonton!